Bahwa saja kurban patungan sapi tidak masalah Kalau memang sapi itu mahal buat diri kita sendiri Tapi kalau kita mampu beli mobil mewah gak patungan Beli rumah mewah gak patungan Beli handphone mahal gak patungan Kenapa untuk urusan akhirat Kenapa untuk urusan kurban Kalau patungan hadirin rahimah kumullah Malulah kita kepada Allah Untuk urusan dunia kita tidak patungan Hadirin rahimah kumullah Kenapa untuk urusan akhirat kita patungan Hadirin rahimah kumullah Maka demi Allah yang tahun ini dia beli mobil kes Dan gak patungan Malulah kepada Allah Kalau dia kurban sapi patungan Hadirin rahimah kumullah Saya gak tau siapa yang hadir disini Beli mobil kes tahun ini Yang gak pake patungan Tapi mudah-mudahan yang denger ceramah saya Nanti ngapus sama Pak DKM Pak DKM Saya habis denger ceramah Ustaz Antoni Susanto Saya gak jadi patungan saya sendiri aja Alhamdulillah Itu namanya hidayah hadirin Hadirin rahimah kumullah Bisa juga saat ini saya Hidayah Tuan Susanto berkurban sapi berat 650 kilo Kalau besar pahalanya dengan jamaah yang satu ekor kambing tapi yang kecil Kenapa sebab? Karena mungkin jamaah satu ekor samping kecil Karena memang tidak mampu untuk membeli yang besar Dan Allah lebih cinta dan lebih rendah kepada hambanya yang dirinya saja sendiri susah tapi dia belum berkurban hadirin Pahala yang paling besar berkurban bukan nilai ekor besarnya Tapi di saat kita memang tidak mampu tapi kita berkurban hadirin rahimah kumullah Walaupun saya sekarang satu ekor sapi besar tapi karena harta saya lebih banyak Mungkin bisa juga lebih mulia jamaah yang mungkin hanya satu ekor kambing yang kecil karena memang itulah kemampuannya Maka demi Allah hadirin Marilah kita berkurban sesuai dengan maksimal kemampuan kita Maka demi Allah munajatlah kepada Allah agar diistikomahkan sampai mati untuk berkurban Dan demi Allah orang yang senantiasa mencintai Allah dengan cara mengorbankan hartanya Tidak akan pernah berkurang harta yang dikorbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Kita boleh menampakkan amal ibadah kita dengan nawaitu untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang mungkin belum menjalankan hadirin rahimah kumullah Saya kurban ini pak saya kasih tau pak dari zaman kismin Kismin itu di bawah miskin hadirin Kalau orang miskin masih dia sakit bisa berobat hadirin Saya masih ingat betul bagaimana seorang Anton Susanto kismin itu anak sakit tidak berobat hadirin Karena memang saya tidak punya uang untuk berobat hadirin rahimah kumullah Coba bayangkan pernah tidak seperti itu Itu pun masuk idul kurban hadirin Saya menajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wahai ikau ya Allah yang mempunyai riski Hamba ingin lihat berkurban hadirin rahimah kumullah Apa yang terjadi hadirin rahimah kumullah Apabila lihat kita baik hadirin Tulus dan yakin kepada Allah Maka dunia Allah Allah akan turunkan pertolongannya Alhamdulillah Dalam kondisi saya kismin hadirin Saya masih ingat sekali zaman saya kismin Anak saya dua minggu tidak bisa kebuang air besar Secara medis harus ke rumah sakit Tapi saya tidak punya uang Saya jadikan Wa man yata wakkal allallahi fa huwa hasbu Ya Allah Hamba gak mau ke rumah sakit Bukan hamba gak mau ikhtiar Karena hamba gak punya uang Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala hadirin Saya baca sholawat seratus kali Saya tiukkan ke tangan saya Saya usap perut anak saya Demi Allah Detik itu juga Anak saya buang air besar Disitulah saya tambah yakin kepada Allah Allah maha Menunaikan janjinya Kepada hamba-hambanya Yang hambanya yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah alhasil waktu itu ingin mendekati idul kurban Saya pun minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Secara ekonomi Hamba memang tidak layak untuk kurban Ya Allah Tapi hamba cinta kepada engkau Ya Allah Hamba ingin berkurban Ya Allah Izinkan hamba berkurban Karena demi Allah hadirin Ibadah idul kurban Bukan hanya ibadah halta Tapi ibadah keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mana buti Kurban adalah ibadah keyakinan Nabi Allah Ibrahim Diperintah menyemuih anaknya Bukankah tes keyakinan Antara cinta kepada anak Atau cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Nabi Allah Ibrahim berhasil Menunaikan perintah Allah Menyembelih anaknya Jadi kurban itu dua pahala hadirin Bagi yang tidak mampu hukumnya sunnah Bagi yang mampu hukumnya wajib Ulama katakan hadirin Mana dalil kurban Kalau yang mampu hukumnya wajib Ulama katakan Apabila di dalam perintah itu ada ancaman Hadirin Maka masuklah hukum ini adalah wajib Hadirin Kita tahu hadirin Dalam hadis yang soheh Apabila kita mampu Ada rezeki tidak berkorban Apa kata Nabi Jangan mendekati tempat sholat Allahu Akbar Jangan mendekati sholat Tandanya apa Ada ancaman Allah membenci Kepada orang-orang Yang diberikan rezeki lebih Tapi tidak mau berkorban Bayangkan hadirin Kalau di dalam perintah itu ada ancaman Masuk hukumnya wajib Hadirin Rahimah Maka dunia Allah Saya katakan disini Kalaulah kurban ini Hadirin Hanya diberuntuhkan Orang-orang yang mampu Berarti orang miskin Tidak boleh hadirin Sebagai tambahan hadirin Pertama kali saya kurban Apa doa saya Doa saya adalah Ya Allah Jangan berhentikan hamba dari kurban Kecuali dengan kematian Allahu Akbar Dan Alhamdulillah Sejak itu Setiap tahunnya Bertahun-tahun Saya tetap bisa berkorban Dalam kondisi tidak mampu Tapi demi Allah Dengan izin Allah Akhirnya Allah Berikan saya rezeki lebih Bukan lagi Saya menjadi orang yang miskin Hadirin Allah takdirkan Saya mempunyai rezeki lebih Dan waktu itu Saya munajat kepada Allah Ya Allah Kalau lah hamba punya uang Hamba ingin kurban Sapi seorang diri Tanpa kolektif Tanpa patungan Sapi yang paling besar Alhamdulillah Allah izinkan doa saya Saya punya uang Sapi seorang diri Saya tidak menyalahkan patungan sapi Tapi layaklah Kalau jadi kita memang Mampu seorang diri Apa salahnya Sapi seorang diri Hadirin Rahimahumullah Tidak salah patungan sapi Hadirin Karena sapi itu memang mahal Tapi kalau memang kita Seorang yang diberikan Rezeki lebih Marilah kita Ekor sapi Seorang diri Hadirin Rahimahumullah Karena hakikat kurban Adalah Menyebutkan Hartanya yang terbaik Hadirin Rahimahumullah Kurban ini adalah Mempersembahkan yang terbaik Dari harta yang kita miliki Hadirin Kalau untuk dunia Kita mencari yang terbaik Kenapa untuk akhirat Tidak lebih Mencari yang terbaik lagi Hadirin Rahimahumullah Bukankah sebagus Bagus dunia Semewah Mewah dunia Akan kita tinggal mati Hadirin Rahimahumullah Kemarin saya Panitia bilang Pak Ustadz Roh harga yang paling mahal Sayang Aturan satu lembar Pakai tiga baris Jadi satu baris Nggak apa-apa Udah Biarin Saya bilang gitu Allah tidak akan menukar Terbaik menjadi Yang tidak baik Jadi yang hari ini Belum ada gambaran Mau kurban Nggak punya duit Udah Nanti malam nangis-nangis Ini saya buktinya Nggak ada gambaran Waktu zaman saya masih Kismin Mau kurban apa Duit dari mana Tapi subhanallah Ada saja jalan Yang Allah berikan Kepada hamba-hambanya Yang niat Dan ingin serius Berkurban Hadirin Rahimahumullah Allah akan berikan Jalan rezeki Dari jalan Yang tidak disangka-sangka Saya berharap Tahun ini Kurban di Masjid Hasanul Muslimin Lebih banyak Daripada tahun kemarin Karena ingat hadirin Idul kurban Setahun kemudian Akan kita jumpai Kita tidak tahu Jangan-jangan Tahun depan Kita sudah meninggal Dunia hadirin Sebagai fadilahnya Hadirin Kalau kita berkurban Setiap bulu yang kita korbankan Akan menjadi kebaikan Hadirin Masya Allah Dan yang kedua Kurban itu Sebagai bentuk cinta kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pembukian cinta kita Apa kepada Allah Solat Jikir Puasa Baca Quran Tahajud Itu gratis Hadirin Kita mampu Kenapa yang bayar Kita tidak mampu Hadirin Dan saya Alhamdulillah Tahun ini Kurban di Kebumen Di tempat ibu saya Lahir Hadirin Saya sudah pesan Sapi Dan Alhamdulillah Sudah dapat Beratnya 650 kilo Hadirin Kenapa ini saya sebut Malu saya kepada Allah Beli kurban Kau cari yang murah Dan nyari yang kecil Hadirin Malu saya kepada Allah Maka hendaklah Kita malu Beribadah kepada Allah Dengan ibadah Yang pilih-pilih Hadirin Jadi kalau kita Beli motor cash Kita tidak patungan Kita mampu Kok kita tidak berani Untuk beli kambing kurban Yang besar Kita tidak patungan Kok kita tidak mampu Hadirin Ingat Kasih saya yang Allah Allah akan turunkan Kepada hamba-hambanya Yang mencurahkan cintanya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Salah satu bentuk Cinta kita kepada Allah Adalah Mengorbankan Sesuatu hal Yang kita cintai Hadirin Tahajud kita kuat Gratis Baca kurang kita kuat Gratis Jikir kita kuat Gratis Puasa kuat Gratis Tapi keluarkanlah Harta yang kita cintai Yang kita cari Dari pagi sampai malam Mereka lebih cinta terhadap Harta benda Tapi mereka dikeluarkan Untuk mendapatkan cinta Kewara Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kenapa Nabi Ibrahim itu Nabi yang sangat dicintai Bayangkan hadirin Anaknya pun rela Dikorbankan Kita saat ini Tidak diperintah oleh Allah Untuk mengorbankan Anak kita Tapi dikorbankan Harta kita Dengan harta yang terbaik Kita hadirin Harta terbaik Maksudnya apa Yang kalau kita keluarkan Bikin sesek dada Bikin sayang Bikin eman-eman Kita mampu mengeluarkan Makanya kalau kita kurba nih Pak Ini setan berda'wah buat kita loh Apa da'wah setan Jangan lu beli kambing yang gede Jangan lu beli kesapi yang gede Mahal Nanti buku habis Itu dakwah setan hadirin Makanya kalau kita dibisikin Kayak gitu Mendingan kita pilih yang gede sekalian Biar setan kebakaran jengot hadirin Beramalah dengan menipu setan hadirin Jadi insyaallah Mudah-mudahan saya doakan Yang mulai per hari ini Niat berkurban Walaupun gambaran uang tidak ada Allah berikan kemudahan Allah berikan rezeki lebih